Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa peristiwa dramatis terjadi di tenda pengungsian korban gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat. Kondisi rumah sakit yang masih lumpuh membuat seorang wanita harus melahirkan di tenda pengungsian dengan dibantu oleh petugas kesehatan dari Marinir TNI AL. Kondisi rumah sakit yang masih lumpuh akibat gempa membuat proses persalinan harus dilahirkan. dilakukan di Posko Kesehatan Korps Marinir TNI AL di kantor Gubernur Sulawesi Barat. Proses persalinan itu pun dibantu oleh Letnan 2 Dr. Andrei Prasetyo Mahesa dari Batalion Kesehatan 1 Marinir, Dr. Doni Purba dari Kostrat dan beberapa bidan dari Kebupaten Mamasa. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, lahirlah bayi mungil berjenis kelamin perempuan dengan kondisi sehat melalui proses persalinan secara normal. Hingga minggu siang, video peristiwa persalinan yang diunggah di akun Instagram Korps Marinir TNI AL sudah disukai oleh wiribuan warganet. Peristiwa persalinan seorang ibu korban gempa Sulawesi Barat yang dibantu oleh petugas dari Marinir TNI AL. Videonya beredar di media sosial dan mendapat banyak komentar dari warganet. Sebagian besar warganet merasa terharu dengan peristiwa itu dan berikut komentar warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!